Sebelumnya di sesi pertama, ISG ditutup turun tipis 0,01% ke level 5.148. Indeks bergerak terbatas akibat seimbangnya aksi jual dan beli investor di pasar saham. Sementara itu nilai tukar rupiah hari ini kembali bergerak melemah. Data Bank Indonesia hari ini menunjukkan rupiah ditransaksikan turun 19 poin ke posisi 12.612 per dolar. Amerika Serikat. Dan tren penurunan harga minyak dunia mulai membuat dampak buruk.